Udah kata Raffi kali itu bercanda doang cuma nge-prank padahal dalam hatinya kita juga gak tau ya kalo dia pengen nikah beneran Coba tau kan Prank doang kok ya Mengeluarkan konten demi konten dan juga mendapatkan konten kembali Betul sekali Cuma Gigi kalo minta belanjain aja ya si Raffi pasti ah duitnya kan banyak Bilang aja Gigi juga mau nikah lagi Gue ngebalas bingung pasti si Raffi tuh Tapi kan buat dia gak rugi nih dia ngeluarin duit puluhan juta nih sekarang Tapi kan demi sebuah konten balik lagi Bener gak? Boleh Boleh lah ya Namanya prank-prankan aja Sebenernya mungkin kita sih berharapnya hanya demi konten aja ya Jadi sebenernya hubungan mereka sih sebenernya back-back aja juga selalu Semoga Semoga Ini anggaplah sebagai bumbu-bumbu yang membuat romansa mereka semakin bersinar gitu ya Bersinar cerah gitu ya Cerah banget seperti kita bertiga yang cerah banget hari ini di Insert Today ada saya Indra Herlambang Selain apa ya Dan tentunya saya Rulia Bimargana selama 1 jam kedepan kita akan memberikan informasi-informasi terupdate Dari para selebriti Tanayor maupun mancanegara tentunya Nah yang berikutnya kita punya kabar gembira dari Sandy Aulia ya Ini sepertinya mendapatkan kado ulang tahun yang sangat indah sekali Karena sang buah hati yang dinantikan sekian lama 8 tahun ya 8 tahun Menanti akhirnya hadir dalam kehidupannya Dan ketika pertama kali mendengarkan detak jantung sang jabang bayi Sandy Aulia menangis terharu Apalagi dia mengetahuinya ketika dia berulang tahun gitu Ini seolah-olah berasa mendapatkan kado yang sangat luar biasa, istimewa gitu Gak bisa kita bayangkan maksudnya setelah menunggu lama 8 tahun tiba-tiba yang ditunggu-tunggu ini datang gitu Luar biasa Tepat ini adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan gitu Karena memang mereka berdua ini sempat tegang juga gitu Jangan sang suami waktu memeriksakan kandungannya Dan ada juga berita bahagia dari seorang Della Perez yang katanya nih jadi mantap berhijab Karena memang teringat dari Almarhumah sang kakak itu Juppe Yang memang sekarang ini adalah ingin berbuat kebaikan aja Dan menjadi orang yang lebih baik setiap harinya Satu hal juga yang kita tunggu-tunggu adalah seperti apa sih ya Wajah dari anaknya Aura Kasih ya Itu pasti cakep banget sih Bikin penasaran disayangkan Tapi selama ini belum pernah diperlihatkan ke publik ternyata Karena selama ini kalau dipostik itu Kalau nggak mukanya tutupin gambar lof atau apapun Bikin orang penasaran bertanya-tanya Tapi yang pasti hidungnya sih mancung Oh iya Itu udah kelihatan dulu Itu udah kelihatan soal hidungnya mancung Iya 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 Terlihat juga foto dari Mbak Hotman dengan Sharini yang sama-sama mancung ini Ya kan Bentar dulu Ibu apanya bunga mancung Bu Hidungnya Iya kan Jadi kayaknya begitu mengunggah foto dari Sharini Hotman Faris dikatakan sedang rindu Oh rindu sahabat lama yang kemana sempat ini Tapi sekarang udah baik lagi Penasaran seperti apa? Kita lihat di berikutnya Ini dia Insert News Highlight Hampir 8 tahun lamanya Sandi Aulia dan sang suami David Herbowo Menantikan kehadiran calon sang buah hati di dalam keluarga kecilnya Beruntung setelah penantian yang cukup panjang Sandi Aulia bisa tersenyum lega dan bahagia Lantaran ia kini tengah mengandung calon buah hati pertamanya Dan tepat di hari ulang tahun Sandi pada 23 Juni 2019 lalu Ia serasa mendapatkan kado spesial Karena untuk pertama kalinya Sandi dan sang suami mendengar langsung suara detak jantung calon sang buah hati Yang menggema di perutnya Saat mereka melakukan pemeriksaan kehamilan Lewat video yang ia unggah di Instagram miliknya Sandi terlihat berbaring di atas ranjang rumah sakit Dan tak lama Sandi menitikan air mata Saat dokter mempersilahkan keduanya mendengarkan detak jantung sang buah hati Sampai jumpa di video selanjutnya Dari hasil USG yang terekam dalam video tersebut, kehamilan Sandi diketahui sudah memasuki usia tujuh minggu. Ia pun terlihat sehat dan nampak menikmati setiap proses kehamilannya. Dan atas unggahan inilah Sandi mendapatkan banyak perhatian publik yang sayang kepadanya. Lantaran mereka turut senang dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Sandi saat ini. Sementara dari kolom komentar unggahannya, tak sedikit pularkan sesama artis yang memberikan ucapan selamat atas kebahagiaan yang tengah menyelimuti Sandi dan sang suami. Image seksi dan aduh hai, sepertinya tak pernah lepas dari seorang Della Perez, adik dari Almarhumah Julia Perez. Namun sepertinya image tersebut akan berubah. 180 derajat, lantaran sejak bulan Ramadan lalu, ternyata adik Almarhumah Julia Perez ini diketahui sudah dengan mantap mengenakan hijab. Dilansir dari berbagai sumber, keputusan besar yang ia pilih ini ditengarai karena Della teringat akan mendiang sang kakak Julia Perez. Disebutkan oleh sang ibunda Sri Wulansi, ia tidak mengetahui pasti kapan sang putri mendapatkan hidayah untuk memutuskan berhijab. Namun yang ia tahu, Della berubah menjadi lebih baik karena keinginannya sendiri dan Della mengungkapkan kepada sang ibunda bahwa ia akan ingin terus berbuat baik dan mendoakan Almarhumah sang kakak dimanapun ia berada. Tidak hanya teringat Almarhumah Juppe saja, ibunda Della mengungkapkan jika sang putri kerap kali teringat mendiang sang ayah Angkasa Jaya yang telah meninggal 4 tahun sebelum Juppe mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah melahirkan putri cantiknya sejak satu minggu yang lalu, Aura Kasih dan suami bulenya Eric Amorell belum juga mempublikasikan sosok sang buah hati kepada halayak. Entah apa alasannya, alhasil banyak dari publik yang penasaran seperti apa rupa cantik dari bayi bungil milik Aura Kasih dan suaminya tersebut. Meskipun masih diselimuti tanda tanya, namun Aura Kasih berjanji akan memperlihatkan wajah dan mengumumkan nama sang buah hati setelah melakukan proses akikah. Sebelumnya Aura Kasih dan sang suami memang sudah sepakat untuk menyembunyikan wajah dan mengmerahasiakan nama sang putri, namun sayang sejak kabar ini diturunkan belum diketahui pasti kapan acara akikah itu akan dilaksanakan. Jadinya publik kembali harus menunggu lebih lama lagi untuk menantikan rupa dari sosok putri cantik Aura Kasih dan Eric Amorell tersebut. Ada yang menarik dari unggahan sang pengacara Perlente di Instagram pribadinya, pasalnya Hotman Paris diketahui mempasting foto lama saat bersama dengan Syahrini. Dalam foto Hotman, seperti biasa tampilnya, Cis dengan setelan jas berwarna hitam lengkap dengan cincin berlian yang menghiasi jemari tangannya. Sementara sang Inces yang saat ini sudah menyandang status sebagai nyonya Reno Barak, nampak seksi dalam balutan mini dress berwarna silver. Dalam foto yang diunggahnya, keduanya terlihat berpose akrab dengan tangan yang saling menggenggam. Namun sayang dalam unggahan tersebut, pengacara kondang ini hanya menuliskan pesan singkat yang memiliki banyak arti. Alhasil atas unggahan dari tangan pria yang akrab di sapa bang Hotman tersebut, publik pun berbondong-bondong memberikan komentar dan menyentil jika Hotman tengah merindukan sosok Syahrini dalam hidupnya. Entah benar atau tidak, namun apabila ditelisik ke belakang jauh sebelum Syahrini menikah dengan Reno Barak, Bang Hotman dan Inces memang bersahabat dekat hingga detik ini. Namun sayang, hubungan keduanya sempat merenggang saat Syahrini melaksanakan pernikahan di Jepang. Saat itu Hotman seolah menggambarkan bagai kacang lupa kulitnya. Dirinya sempat menganggap Syahrini lupa dengan sahabat yang dulu pernah membantunya itu. Beruntung hubungan itu kembali membaik dan Hotman nampak mendatangi acara makan malam silaturahmi Syahrini dan Reno yang digelar secara mewah pada awal Mei lalu. Kisela Anastasia kembali menjadi sorotan tajam publik usai diduga melakukan foto pre-wedding bersama dengan sang kekasih Vijayasa Putra saat berlibur di negeri Kangguru, Australia. Lagi-lagi di sini Kisela menuai pro dan kontra saat dirinya memilih untuk tidak membalas komentar sang mantan suami Gading Martin di postingan foto Instagram yang diunggah pada 5 hari lalu. Dalam foto tersebut, Gading mengomentari bahwa gaya putrinya begitu lucu dan ia mempertanyakan apakah Gempy akan mengingat bahwa ia pernah menyambangi lokasi wisata yang berada di Brighton Batting Box tersebut. Namun sayang komentar Gading tak digubris oleh Gisela hingga publik membahasnya seakan komenan tersebut memang sangat penting untuk dibahas. Dilansir dalam berbagai portal berita online, ternyata Gisela memiliki alasan kenapa ia enggak membalas komentar Gading. Dirinya menyebutkan Gisela memang saat ini sudah berhenti membalas komentar-komentar di Instagram termasuk komentar dari mantan suaminya yang pernah ia cintai tersebut. Hal ini ia lakukan karena Gisela merasa lelah saat melihat banyaknya komentar nyinyir yang menyudutkan dirinya di Instagram. Tapi itulah sosial media ya, yang punya akun juga punya hak untuk tidak membalas dong. Untuk ngeblok juga boleh. Boleh juga. Benar, karena kalau misalnya kayak pertanyaan dari Papa Ading gitu ya tanya. Papa Ading, betul. Dulu, Gempy ingat gak sih? Dulunya kapan nih? Dulunya waktu Gempy udah bisa ngomong apa belum nih? Kurang spesifik pertanyaannya. Sama netizen ini selalu jeli dengan apa yang dilakukan sama idolanya itu gitu. Maksudnya kita aja gak eh gitu. Dia komentar apa, tapi si netizen itu kenapa bertanya? Gak, gak direspon. Ya bisa aja mungkin ke skip juga atau gimana kan positif dong. Balik lagi itu kan hak dari ini. Tapi kalau ngomong dulu gitu ya, tadi Bang Hotman posting dari Syarini, captionnya cuma dulu. Ini aku lagi liat, dulu sama sekarang emang perubahannya apa ya Syarini? Ada, sama-sama. Rambut lebih pendek sekarang. Oh iya, rambutnya. Hidungnya kenapa? Hidungnya sama. Beda make up maksudnya. Oh iya iya iya. Oh itu mah gak apa-apa ya. Tapi yang kita tunggu-tunggu juga adalah sebenarnya kalau Atta Halilintar tuh siapa sih pacarnya? Tidak pernah terendus gitu ya. Ya kalau dulu. Dulu, dulu nih. Dulu Ria Ricis. Katanya dulu. Terus adanya sama Debbie. Tapi gak direspon sama keluarganya. Dulu lagi? Ada lagi. Gak usah dulu-dulu. Kalau kita yang sekarang aja katanya lagi deket sama orang Turki. Iya. Yang berjilbab coklat. Ih, emang dia tiap hari pakenya jilbab coklat? Itu kan salah-salah fokus. Yang lainnya sama aja tingting. Bukan. Itu beda lagi. Beda lagi. Benar gak sih ini kira-kira-kira? Penasaran kan seperti apa beri saya? Ya pasti jangan kemana-mana susah lagi tetap di Insert Today. Dulu sih saya single. Sekarang masih.